Intro Assalamualaikum semuanya Selamat pagi Hari ini kita akan memperhatikan Bagaimana cara melakukan perawatan Payudara pasca bersalin Sebelum kita melakukan Perhatikan perawatan payudara Sebaiknya kita harus memperhatikan Dan menyiapkan alat dan bahan Untuk keperluan Tindakan keperawatan payudara Yang pertama yang harus kita siapkan adalah Dua buah handuk Di sini handuk besar Dua buah Satu nanti diletakkan di bahu ibu Yang satu nanti diletakkan di Faha atau extremitas bawah Kemudian ada dua buah waslap Ada Kasa Steril Kemudian ada baby oil Kita menggunakan baby oil Kemudian kita siapkan juga bengkok Kemudian Kita siapkan juga Wascom Wascom di sini nanti bisa diisi air hangat Dan air dingin Oke Kemudian di sini juga Ibu menyiapkan hand sanitizer Karena kenapa Nanti kita melakukan pemijatan Tanpa menggunakan hand spoon Tapi pas ikan dulu Kesehatan dari ibu Tidak ada penyakit menular Sehingga kita lebih nyaman untuk melakukan Tindakan keperawatan Sebelumnya memang kita harus cuci tangan Cuci tangan di air mengalir 6 langkah Baru nanti setelah persiapan Kita ulangi dengan menggunakan hand sanitizer Ya ini hand sanitizer yang harus kita siapkan Oke mungkin itu alat gambahan untuk praktikum Pemeriksaan payudara Perawatan payudara pasca bersalin Kita persiapkan bagaimana Apa saja yang harus disiapkan dari alat gambahan Ya sekarang kita persiapkan pasien Ya dengan cara duduk seperti ini Duduk nyaman Kita pasangkan 2 buah handuk tadi Satu di bahu Satu di pahaknya Ya Kemudian kita cuci tangan Jangan lupa perawatan cuci tangan di air mengalir 6 langkah Perawatan ibu selalu diulang dengan menggunakan hand sanitizer Ya Oke 20 detik Seluruhannya Waktu yang kita pakai untuk cuci tangan Jadi 4 detik per sekali 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Terakhir buku-buku Ya jadi harus diperhatikan Perawat buku-bukunya juga harus pendek Yang pertama kita ambil 2 buah kasa Kemudian kita berikan Baby oil Ya Untuk membersihkan kuting susu ibu Kuting susu dan areola Karena disini sangat riskan nih Kalau misalnya dia kotor Jarang mengganti berah Ya Disini kadang-kadang menumpuk daki Sehingga lubang dari payudara ibu itu Tersumbat oleh daki Dan tidak mengeluarkan Asinya Ya Kalau sudah dibersihkan seperti ini Baru kita nanti kita lakukan Pemijatan atau masa perawatan payudara Oke Tadi udah kita beres Udah kita lakukan Pembersihan putih Kita ambil baby oil Ya usapkan ke telapak tangan kita Sehingga kita rasa hangat Dan nanti Begitu nempel di payudara ibu Sama suhunya Ya Yang pertama Letakkan kedua buah tangan Kedua tangan kita di atas payudara ibu Ya Kemudian kita massage dari atas sampai ke bawah Ya diakhiri ke putih Oke Lakukan pemijatan ini Sebanyak 30 kali Ini akan terasa relax Apalagi kalau lagi bengkak-bengkaknya nih Kadang-kadang sampai keluar Asinya Oke Lakukan sebanyak 30 kali Oke Pemijatan yang kedua Ya Tangan kiri Menopang payudara kanan ibu Kemudian ada dua cara Boleh kita menggunakan dua jari seperti ini Boleh seperti ini Mengurut Dengan menggunakan buku-buku Ya Tapi kalau ibu lebih suka menggunakan dua jari Jadi dimassas Melingkar Ya Dari atas ke bawah Ya Kemudian diakhiri Nanti sampai ke putih Susu ibu Nah Jadi seperti ini Ini sangat relax Lakukan sebanyak 32 kali Baik yang kanan Maupun yang kiri Ya Nanti diakhiri sampai ke putih Ini lakukan masing-masing 32 kali Pemijatan yang ketiga Pemijatan yang ketiga Begitu juga sebelah kiri Nah Kalau sudah dilakukan ketiga massage tadi Ya Kita berikan kompres Ya Kompres hangat dan kompres dingin Kompres hangat Ya Dimulai dengan kompres hangat terlebih dahulu Nanti diakhiri dengan kompres dingin Oke Kita berikan Kompres hangat Kita Kompres dulu Ya Kurang lebih satu menit Nanti kita bersihkan Oke Kemudian kita kompres dengan menggunakan air dingin Kompres dulu sebentar Kemudian kita Bersihkan Ya Diakhiri dengan kompres hangat Ini sangat relax sekali Ibu merasa nyaman Yang bengkak juga Biasanya Bisa secara Bisa keluar Ya Bisa keluar asinya Keluar Karena Kalau dia bengkak Tidak dikeluarkan Itu tetap saja dia akan Nyeri Makanya Boleh dikeluarkan secara Manual Ya Dengan cara memerah Itu boleh Biasanya Kalau yang sudah merasa Bisa bengkak Borok-borok Mau dimasak Itu sakit sekali Jadi Langkahnya adalah Dikeluarkan Boleh dihisap Langsung Disusui Disusui oleh Bayinya Boleh juga Dikeluarkan Atau diperah Sediri Baru nanti dilakukan Perawatan payudara Oke Mungkin itu Praktikum tentang Perawatan payudara Maska Salin Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba